Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelas 10.3.1, kelompok 6, Dukas Jani, Buda Hajang Perkenalkan kami dari kelas 10.3.1, kelompok 7, Dukas Jani, Buda Hajang Perkenalkan kami dari kelas 10.3.1, kelompok 7, Dukas Jani, Buda Hajang Perkenalkan kami dari kelas 10.3.1, kelompok 8, Dukas Jani, Buda Hajang Alat utama yang harus dibutuhkan adalah akses poin Di dalam kardus ini terdapat beberapa alat yang digunakan untuk jaringan nilkabel Dalam kardus tersebut terdapat satu buah akses point Akses point tersebut berfungsi untuk pemancar sinyal internet Alat yang kedua yaitu kabel UTP yang berfungsi untuk membatasi kecepatan akses internet komputer Yang ketiga yaitu terdapat kabel power yang berfungsi untuk memberi suplai tegangan pada power supply pada monitor Ini kelengkapan dari kardus-kardus tadi ya guys Yang terakhir yaitu terdapat pukupan luar Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu Tancapkan kabel power ke stop kontak lalu ke akses point Sebelum menggunakan akses point Reset terlebih dahulu akses point sampai 3 lampu yang di akses point menyala bersamaan Selanjutnya tancapkan kabel UTP dari akses point ke laptop Langkah selanjutnya yaitu Login akses point di chrome dengan IP umum 192.168.0.254 Selanjutnya login password dengan passwordnya kelompok 6 Converge lalu klik start Pilih status kemudian klik refresh Selanjutnya pilih operasi mode lalu klik save Setelah di klik network 1 kemudian lan tipe diganti static IP IP address diganti dengan 192.168.0.06 Setelah semuanya diganti lalu kita klik save Kemudian akan muncul ok atau cancel Kalian ketik ok Selanjutnya akan ada proses loading repoting Ini kalian tunggu hingga 100% Kemudian kalian login lagi dengan password kelompok 6 Selanjutnya kalian ketik wireless Kemudian pilih wireless name Itu kalian ganti dengan sesuka kalian Disini saya menggantinya dengan kelompok 6 Kemudian klik save Wireless passwordnya Kita ganti dengan 1 sampai 8 Kemudian save lagi ya Untuk start IP address dan NIP address Bisa kalian ganti dengan sesuka kalian Berapa orang yang bisa menyambung dengan wifi kalian Kemudian jika kalian ingin melihat Siapa saja yang menyambung ke wifi kalian Bisa dilihat di DHCP Kemudian klik refresh Itu akan muncul siapa saja yang menyambung di network kalian Nah ini langkah-langkah untuk menyambungkan wifi yang tadi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya